Ya, para sahabat, saya disini akan tutorial cara pembuatan es susu rasa buah-buahan Kebetulan saya ini lagi bikin es susu rasa buah naga Rasa buah naga kita aduk-aduk, kocok-kocok ya Bahan-bahannya supaya rasa hasilnya es susu ini enak, empuk ya Enak, empuk Kebetulan saya bikin tiga rasa Yang pertama, es susu rasa buah naga Ini buah naga ya Insya Allah nanti hasilnya empuk kayak es krim Kemudian ini yang sudah dikocok nih Lagi dibungkus Ini rasa susu kopi, gudai Saya gunakan gudai Ini sudah dibungkus, tinggal diikat aja Kebetulan yang satunya sudah jadi Bikin es susu rasa buah mangga Ya, buah gincuk Nah, ini para sahabat Alhamdulillah ya Kalau kita di Sedikit terus Dikere ya Insya Allah Insya Allah Hasilnya dan untungnya sangat besar sekali Nah, untuk kembali para sahabat Ini saya gunakan air Air yang matang ya Air yang matang Yang sudah dipasak Kemudian Pakai gulanya Bahan-bahannya gula Pasir Gula pasir Kemudian susu Susu satu kaleng Nah, terus Gulanya Seperapat lebih ya Seperapat lebih Lebih Supaya lebih Mantap Terasa ya Manisnya Dan empuknya Es Biasanya Saya itu Kalau Waktunya Luang Saya suka bikin Lima varian Cuman Kebetulan Waktunya Agak Ada kesibukan Jadi Saya bikin Sekarang bikin Tiga varian rasa Rasa Buah naga Kemudian Rasa Susu kopi budai Dan Rasa Buah gincu Ini Saya lagi Proses terus Mudok-mudok Ya Aduk-aduk Kocok-kocok Biar lembut Biar empuk Rasanya ya Nanti Yang ini Saya akan Yang sudah Di Dihukus Tinggal diikat Aja Sangat mudah Sekali ya Cara pengikatannya Nanti Saya diikat Coba lihat ya Cara pengikatannya Ini Cara pengikatannya Sekarang Saya akan Ikat Ini Putar-putar Nanti Lalu Lalu Masukin Ini Harganya Harganya Seribu Para sahabat Seribu Seribu Satunya Seribu Rasa Kopi budai Pakai susu ya Biar mantap Insya Allah Rasanya Empuk Uduh Cek bahasa Sundalam Uduh Empuk Nah Yang Dua varian Ini Rasa Kopi Dan Rasa Buah Nabi Ini Modalnya Sangat Ringan Sekali Para sahabat Kalau Mau bikin Boleh Dipraktikin Di rumah Masing-masing Dicoba Modalnya Sedikit Tapi untungnya Sekarung Para sahabat Sekarung Insya Allah Sekarung Modalnya 100 ribu Untungnya 1 juta Para sahabat Untungnya Sangat luar biasa Seribu Jadi para sahabat Nikat Caranya Kalau Belum Bisa Ini Untuk Alat Pengikatnya Pengikat es Nanti Ditempel Lalu Diputar Putar 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 Lalu Masukin Langsung Di batak Sekinilah Asingnya Para sahabat Udah Panteng Tuh Atasnya Panteng Kemoy Kemoy Apa ya Ngomongnya Gaduh-gaduh Ya Gaduh-gaduh Ya Biasanya Itu Itu aja Sementara Nanti Hasilnya Ada yang Udah Hasilnya Ada yang Udah Hasilnya Ada disini Para sahabat Biasa Ada yang Udah Hasilnya Ini Para sahabat Udah Ada hasilnya Ini Buah Rasa Buah Mangga Enak Nikmat Empuk Ini Harganya Seribu Seribu Para sahabat Itulah Sedikit Berbagi Barangkali Para sahabat Ingin Coba Bikin Esus Rasa Buah-buahan Kalau dulu Almarhum Kakak saya Itu Dulu Ini namanya Esus Guluduk Para sahabat Tahu Gak Tahu Asal-masalnya Disebut Esus Guluduk Atau Susu Bernuk Sekarang Ini Aja Esus Rasa Parian Buah-buahan Dan ada Kofi Ada Avocat Kebetulan Avocat Kemudian Duren Melon Sekarang Saya Bikin Tiga Parian Buah Naga Dan Kofi Dan Buah Rasa Rasa Mangga Mungkin Itu Sedikit Ya Para Sahabat Mohon Saya Minta Video Saya Untuk Dibantu Like Di Subscribe Di Comment Di Kolom Komentar Di Comment Kemudian Dihidupkan Loncengnya Dihidupkan Biar Ada Pemberitahuan Kemudian Disharekan Kalau Biar Disharekan Ya Minta Disharekan Ke Teman-teman Sahabat Mungkin Itu Saja Yang Saya Bisa Upload Video Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Insyaallah Muda Sedikit Tapi Untungnya Sangat Biasa Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh